Intro Kepada siapakah sudara harus takut dan terhadap siapakah sudara harus gemetar Hover Today kembali hadir hari ini memberikan jawaban sekaligus harapan pasti terbaik dari Masmur 27 ayat 1 Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku kepada siapakah aku harus takut Tuhan adalah benteng hidupku terhadap siapakah aku harus gemetar Alih-alih merasa takut tapi justru ada keyakinan dan keamanan yang dirasakan Demikianlah Daud, Masmur tidak takut hadapi musuh-musuhnya karena ayat 1 dia sebutkan Tuhan adalah terang, keselamatan, dan benteng hidupnya Ayat 2-3 menyebutkan walaupun musuh-musuhnya melakukan 3 hal Yang pertama, menyerangnya Oh, tidak ada yang akan menyentuhnya Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku Mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh Ayat 2 Kemudian yang kedua, mengepungnya Oh, tidak ada yang dapat membuatnya takut Sekalipun tentara berkema mengepung aku, tidak takut hatiku Ayat 3 Dan kembali di ayat 3 yang ketiga Melawannya Oh, tidak ada yang membuatnya ragu Sekalipun timbul peperangan melawan aku Dalam hal itu pun aku tetap percaya Ayat 3 Masmur ini mengemahkan kesetiaan Tuhan Dan ini menjadi kunci dan keamanan bagi pemasmur Yakni kesetiaan Tuhan Perhatikan ayatnya yang kelima Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya Dalam waktu bahaya Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemanya Ia mengangkat aku ke atas gunung batu Ayat ini menyebutkan tiga hal yang dilakukan oleh Tuhan baginya Dimana Tuhan melindunginya Tuhan menyembunyinya Dan Tuhan mengangkatnya Dengan demikian keyakinan teguh Daud pada Tuhan terlihat di sini Ketika ia diserang Tuhan melindungi Dan tidak ada yang menyentuhnya Ketika ia dikepung Tuhan menyembunyikan Dan tak ada yang dia takutkan Ketika ia dilawan Tuhan mengangkatnya Dan tidak ada keraguan Karena ia tetap percaya Apakah saudara sedang mengalami hal yang sama Harapan terbaik hari ini adalah Tetap menaruh percaya Pada Tuhan apapun Yang akan datang menyerang Mengepung melawan kita Oleh percaya kepadanya Ketakutan akan sirna lenyap Keyakinan dan keamanan Sudara akan rasakan Sebab Tuhan adalah terang Keselamatan dan benteng hidup Maka jadikanlah komitmen pemasmur Di dalam ayat 13-14 Menjadi komitmen kita bersama Sesungguhnya Aku percaya Akan melihat kebaikan Tuhan Di negeri orang-orang yang hidup Nantikanlah Tuhan Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu Ya nantikanlah Tuhan Terima kasih Tuhan Dengan kami percaya kepadamu Maka itu akan melenyapkan ketakutan kami Ajar kami untuk terus percaya kepadamu Apapun yang datang menimpa Menyerang kami Mengepung kami Melawan kami Dengan kami percaya Maka ketakutan itu akan sirna dari kami Terima kasih untuk janji firmanmu Di dalam anakmu Yesus Kristus Tuhan Juru selamat kami berdoa Amin Kiranya saudara boleh terberkati Melalui satu pengharapan Dengan percaya Itu akan Melenyapkan Ketakutan Tuhan Yesus Memberkati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.